Intro Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Arjun Ayo Dan Jembar World Live Di video kali ini saya ingin ngajak jalan Kalian yang jalan-jalan Sekarang berlipat nih guys Apalagi sambil jalan begini Karena mata harus tetap ke depan dong Seperti biasa kali ini saya ditemani Dengan istri tercinta saya Waduh, tercinta guys Yang kemarin baru gajian Dari Youtube Ya Biar Konten gak sepi gitu Kita nyari Dan kebetulan hari ini lagi kosong Gak tertarik untuk menuju ke salah satu tempat Yang Cukup bikin penasaran Di kawasan Kabupaten Bandung Tepatnya di Kecamatan Banjaran ya Tepatnya Masjid Peradaban Percikan Iman Yang asuhan Ustadz Am Amiruddin Ini tadi di arah jalan Banjaran Kita disuruh belok jalan apa Gak tau yang pasti ini udah bukan jalan raya lagi Kalau menurut Google Maps Dari jalan raya itu sekitar 10 kilo ya Nah sebetulnya Jarak yang cukup jauh Tapi kalau saya lihat di Youtube gitu ya Pengajiannya selalu dipadatin dan dipenuhi Terutama oleh kaum ibu-ibu Karena yang biasa menghadiri pengajian dan antusiasi Ini para ibu-ibu ya Kalau dari kota Bandung Ini tentu saja jauh Tadi saya start dari buah batu aja tercatat Sekitar 21 kilo Nah kalau dari kota Bandung yang dimaksud 0 kilometer Mungkin ya jadi 30 kilo Tapi kalau jamaah yang biasa dulu hadir di Majelis percikan Iman yang di Gerkalong Yang di Telkom Risti Akan lebih jauh lagi Tapi pernah suatu ketika Ada sesi wawancara Nanya ke jamaahnya Ini kadang-kadang ada loh yang hadir dari Subang Dari Garut Dari beberapa tempat yang Kata gue sih jauh gitu kan Tapi Masya Allah ya Untuk sebuah majelis ilmu Yang padahal setiap Sesi pengajian Itu selalu ditayangkan secara real time Secara online gitu kan Melalui kanal Youtube Jadi sebetulnya Bisa disimak dimana aja gitu Asal mau Cuma mungkin feelnya kan gak dapet guys Kalau di rumah kan Simak pengajian itu mungkin bisa sambil Tiduran, rebahan, sambil makan Atau gimana Mungkin kurang ya Nah dari sisi tabaruk Kurang kali kurang gitu Nah kalau hadir langsung Lihat nih perjuangannya Kita aja jalan Ternyata Ya tidak Bagus jalan ya Butuh perjuangan Butuh effort gitu kan Tapi Luar biasa mereka ini Pada hadir pada datang Oke guys Lihat nih jalannya Ini jalannya barusan Kita agak Grepol-grepol Tapi Enggak lama Ketemu jalan agak lumayan bagus lagi Udah di Meton ya Tinggal sedikit lagi Kayaknya Mudah-mudahan sampai Sampai lokasi bagus 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 Terima kasih telah menonton! 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 gravel ini udah ada yang dipatakin begini atau untuk lokal apa keliling langsung guys suasananya asik banget boleh kok pak suasananya saat ini saya tiba disini sekitar jam 10 pagi jadi belum panas banget tapi juga tidak terlalu pagi jadi udah agak siang seperti ini ya berasa banget tempatnya asli buat main panahan juga enak nih guys buat tembak apa juga enak saatnya kita akan review masjidnya guys tadi ada sandri-sandri atau siang yang akan kita bisa tanya-tanya seperti apa ya mudah-mudahan baterainya cukup kita akan langsung parkir disini ada santri mungkin atau siapa yang mau dikumpulin Quran masya Allah tempatnya asik banget alhamdulillah kita sudah tiba hampir tepat pukul 10 kita juga tadi jalan santai aja tidak bisa gesa kalau kita lihat alamnya keren banget kita akan masuk nah ini dia penaranya untuk mengetahui lebih lanjut lebih jauh nanti kita lihat ya alhamdulillah kita sudah tiba dan ini kali pertama saya menginjakan kaki di masjid peradaban percikan iman yang ternyata dari sini mula kita harus melepas alas kaki guys jadi dilepas dan mungkin memang disimpan di sini karena kita belum menemukan petunjuk lainnya harus diletakkan iman yang pasti ikutin arahan ini untuk lepas alas kaki Bismillah dan petunjuk seperti itu diletakkan di beberapa tempat untuk bisa dibaca oleh jamaah karena barangkali kalau memang penuh yang berlutak pasti akan ke sini kita sapa dulu nih sebagai tamu yang baik kita akan tanya Assalamualaikum bang Assalamualaikum saya sila terakhir ke sini boleh ya sambil tulis dulu kita sambil review masjidnya ya Alhamdulillah kita sudah tiba dan tadi ya ya sapaan aja menyapa karena salah satu hakkul muslim ala muslim situn iya lakitahu pasalim alaih kalau berjumpa ucapkan salam ini oleh dari pintunya keren banget ini pintunya beri banget konstruksinya nampak kokoh semuanya mesel ini 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 pakai apa namanya ini atapnya ini akustik nih jadi bukan sembarang atap seperti ini tapi dibolong-bolong begini dan memang khusus ya bukan bukan sekedar gipsum ini akan membuat suara bagus ini audionya kita lihat menggunakan X9 Pro audio kecil-kecil paling juga ukurannya mungkin 4 inch segitu dalamnya dan ada beberapa titik satu hampir di semua tihang terpasang di depan juga terpasang di atas juga terpasang nanti mungkin dalam kunjungan selanjutnya saya akan tanya langsung ke sound engineer-nya karena yang menarik dari masjid ini adalah dirancang secara khusus agar suaranya itu terdengar merata jadi dimanapun jamaah duduknya suaranya akan terdengar merata masya Allah kita intip dulu sebelah sini semoga gak beri klid ya guys di gambarnya pakai dinding kaca mungkin kita bisa semoga kita lihat di atas disini juga ada perpustakaan yang bisa diakses yamaah bisa membaca kita lihat salah satu koleksinya adalah tafsir alih muhni di ibnu kudama tapi tentu saja yang meminjam ya harus bisa membacanya kalau gak bisa baca ya repot ini pakai bahasa Arab Arabnya kundul lagi jangan ganggu guys kita naik ke atas ini gak tahu digunakan ini sedang agak agak basah gitu ya abis ngepel apa gimana tapi ngepelnya agak terlalu basah gitu lihat kan gak guys dimana bisa dipel gari ya ya atasnya pakai parkir pemandangan dari atas asri banget sini guys sebelah sana itu gunungnya enak banget enak banget oh tadi kita jalan ke sana guys tapi kita jalan ke sana lewat ambulan yang tadi itu depannya terus untuk lantai 2 dilengkapi juga dengan monitor-monitor telepc ya ini mungkin 42 inch jadi untuk jamaah yang duduk di belakang kalau disini sih jamaah masih bisa melihat pencerama yang sedang khutbah tapi kalau yang di belakang pastinya sudah sudah blind spot maka dibutuhkan monitor bagus sangat modern sangat modern dan untuk diketahui bahwa masjid ini terbangun didirikan di atas lahan wakaf dan ini adalah dari para muhsinin semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ganjalan yang yang terus mengalir nih yang tadi yang kita sedikit tunjukkan kepada kalian ya menggunakan X9 Pro Audio yang katanya ini adalah produk lokal yang sudah mendunia saya juga belum mendengar secara langsung sebetulnya hadirnya kesini tuh untuk mendengar gitu nah ini gak tau ruangan apa ini enak banget loh mereka lagi pada mafarin tentu saja seperti layarnya masih modern ya selalu dilengkapi dengan CCTV atasnya sederhana tanpa kubah dan ini membuat kualitas audio sangat bagus ini juga pintunya guys pintunya itu kalau boleh saya bilang istilahnya industrial ya jadi pakai frame besi kayak gini terus dengan cutting kaligrafi yang sepertinya pakai laser itu membuat estetis ya dan nampak kokoh pastinya durability nya ketahanannya juga jadi kalian yang masih penasaran letaknya dimana nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya juga mungkin titik google maps nya dimana karena ini agak agak menjorok agak maksudnya masuk ke dalam bahkan masjid ini belum ada lingkungan di sekitarnya nanti mungkin kita akan tanya-tanya juga kesantri-santri yang sedang ngapalin ini apakah mereka memang menek disini atau gimana yuk kita turun lagi oh iya guys kita akan turun lewat sini ya jadi sekaligus kasih tau ke kalian akses untuk naik ke lantai 2 ini ada dari 2 sisi kiri dan kanan dugaan saya ini taksiran saya daya tampungnya mungkin seribu orang masuk seribu orang kayaknya masuk ini ruang apa ya ini kayaknya ruang audio sebelah sini oh ini ruang yang tadi bikin ruang audio sepertinya ruang monitor ya untuk monitor di depan cototan dari santri juga untuk area akwat disediakan mukena-mukena yang insya Allah cantik ya ini kalian kalau sudah menggunakan para akwat-akhwat lipat kembali dan simpan di tempatnya setelah memakai boleh ya rapikan kembali mukena atau sarungnya seperti sedia kala masjid ini mirip kita mari sama-sama kita jaga kerrapian debage khas Sunda jadi kalau sudah selesai apapun yang kalian gunakan disini rapikan kembali lipat kembali dengan terting nah kalau ini tangga kemana ya kita agak penasaran mungkin ini ke akses tempat wudhu kita turun yuk ini bukan tempat wudhu ini ada sembah-sembah kayaknya sembah-sembah umum tidak pakai dulu iya sih tempat wudhu nampaknya jadi bawah-bawah ini adalah perkantoran ini malah kantor sekre ini perkantoran mungkin ada lastness atau apa kita boleh link aja biar kalian tau ada apa yang gue sini dilarang masuk ini ada asrama apa ini ini mungkin sudah ada akhot ini asrama makanya kacanya tercukup gak bisa diakses gak bisa diintik ini insyaallah menaranya ini tulisannya diatas ada la ilaha ilumah la ilahi kalimatillah ini tempat ini tempat wudhu ustaz oh ustaz pun tempat wudhunya khusus ya ini hanya di channel ini mungkin kalau yang lain mungkin hanya di luar doang kita keliling-keliling disini dan kalian mesti tau ini tempat wudhu ustaz kemudian ustaznya nanti masuk lewat sini akses khusus jadi walaupun ustaz datangnya paling belakangan atau bahkan terlambat tapi beliau tiba-tiba langsung bisa di depan mungkin itu skenario ini ruang apa ya ruang maaf ya kayak untuk kantin atau apa whatever itu tapi yang pasti ada makanan kayak gitu ini asrama ikhwan yang tadi akhwat ini ikhwan sepertinya mereka-mereka yang tadi yang sedang ngapelin quran mereka tinggal disini ini asrama ikhwan juga ini di luar doang kayak di luar doang di luar doang sini ada ruang kelas ini proses pembelajaran nampaknya sudah baru mulai ya tapi untuk kelas-kelas khusus kayaknya kayak seperti tadi kita jumpai itu seperti anak-anak yang sudah dewasa nah tadi kita turun lewat sana guys terus kita tadi keliling yang tadi kalian ketahui ada ruang apa aja sekarang kita bergeser ke ruang ini yang tadi kupikir ini tempat wudhu dan iya jadi dua pintu satu ruangan jadi pintunya disana bisa mengakses juga aduh mudah-mudahan lightingnya cukup nih ya kalian bisa lihat dengan jelas airnya ini gak main-main oh walaupun desainnya sebetulnya lebih rapat ya tapi yang dipasang adalah seolah dikosongkan satu tapi efeknya menjadi lebih nyaman jadi gak terlalu ini dan menggunakan kualitas yang terbaik dari Toto nih ya keren airnya merata gak tau tapi kalau dinyalain semua tapi yang pasti ini airnya dingin nanti kita tanya-tanya sumber airnya ada di sumber ada di sumber ada di sumber ada berapa titik yang pasti banyak satu dua tiga empat lima enam hidup ya 14 bulan balik terus ini juga ramah di fabel jadi kalau-kalau ada jamaah yang mungkin menggunakan kursi roda ini khusus untuk mereka kalian boleh tengok ya ya tapi yang menggunakan lantai seperti ini sebetulnya membutuhkan tenaga kebersihan yang ekstra ini kalau kita gilip ke sini guys ini ada lampu guys saya gak tau gak lembutnya dari mana ya tapi ini pake lampu LED jadi cahayanya pasti bagus banget dari sini temarang ini yang umumnya oh sebelah sini adalah WC-WC guys nah kita lihat dia untuk fasilitas laki-laki hanya urinoir terus kalau mau mandi dia juga mandi karena pasti di saat-saat mendatang ini masjid akan menjadi salah satu pusat peradaban jadi pasti pada saat ramadhan akan ada mabit dan sebagainya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 luar biasa banyak banget ini yang ikhwan ya tapi tanpa aku review yang akhwan juga kayaknya hampir sama aja karena ini kan lantai dua lantai ini hanya lewat sebelasan aja yang WC-WC nya termasuk juga yang di belakang ini kalau dipasang semua luar biasa banget akan sangat padat tapi dengan dipasang seperti ini agak nampak gak kepakai memang tidak dipakai gitu tapi jadi lebih tumanina gitu dengan tetangga jauh gak bakal berandung yang disini untuk pup ya kalau yang misalnya tadi hanya sekedar untuk hajat kecil tapi kalau ingin hajat besar ada disediakan juga yang biasa duduk yang juga biasa terpasang ini paling luas ya karena memang harus masuk ruisi roda gitu di fabel ya memang kalau lagi padat baru-baru ini juga bisa nongkrongin gak nih duduk-nungguin gitu ya hehehe duduk-nungguin termasuk juga ada tempat budu yang disediakan tempat duduknya juga seperti di harumain ya menarik keren dan mungkin hanya di channel ini yang mereview hampir keseluruhan sisi dan sudut masjidnya keren banget nah kayaknya kita gak perlu naik ke atas karena pasti nisainnya sama cuma beda itu lantai atas dan diperlukan untuk akhwan kita naik lagi yuk kalau ada kesempatan kita ngobrol dengan salah satu-salah dan diperlukan sampai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati